channel hamster money, nah kali ini kita akan membahas tentang varian warna pada Campbell nah ingin tahu apa saja sih varian warna pada hamster Campbell, nah mari simak saja video berikut oke teman-teman disini sudah ada di depan teman-teman ini adalah foto-foto hamster ya jadi disini ada 4 varian utama pada hamster yaitu adalah Campbell Montlet ya teman-teman bisa lihat disini ini hamster Campbell Montlet dimana Campbell Montlet ini maksudnya dia ada totol-totol ya Montlet itu bercak seperti itu, nah teman-teman bisa lihat disini contoh-contoh gambarnya itu ada bercak ya lalu ada juga platinum, nah kalau platinum ini lebih ke arah dia ada garis-garis ya oke selanjutnya yaitu adalah Campbell Satin, nah kalau satin ini lebih ke arah dia bulunya itu seolah seperti basa ya lalu yang terakhir adalah warna dasar, jadi warna dasar ini maksudnya dia polos, full misalnya kalau warna putih ya putih, hitam-hitam seperti itu yang pertama itu adalah Campbell Argente Montlet, teman-teman bisa lihat disini ini adalah contoh gambarnya ya jadi ciri-cirinya seperti itu ya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri itu ada bercak dimana bercaknya ini warnanya itu warna argente ya, warna argente itu seperti warna kuning keemasan seperti itulah jadi dia kuningnya itu lebih ke arah campuran ya, campurannya itu ya teman-teman bisa ngelihat deh perbandingan dengan blue argente ataupun jenis hamster yang argente seperti itu nah yang kedua yaitu adalah, nah ini yang biasa teman-teman sebut dengan Campbell Panda namun penyebutan yang lebih tepat itu bukanlah Campbell Panda namun adalah Black Montlet kenapa? disini ada bercak-bercak hitam, black disini, nah ini ada bercak-bercak hitam itu namanya Campbell Black Montlet cuman teman-teman biasanya menyebutnya di Indonesia itu adalah Campbell Panda oke selanjutnya ini adalah Campbell Blue Font Montlet ya teman-teman jadi teman-teman bisa lihat disini, ini ciri-cirinya itu ini hampir sama ya dengan ini ya warna Campbell Argentine Montlet cuman perbedaan yang cukup sertifikat teman-teman bisa ngelihat disini adalah dia memiliki garis ya nah selanjutnya adalah Campbell Blue Montlet nah ini blue berarti dia warnanya biru ya walaupun teman-teman bisa ngelihat disini warnanya tidak seutuhnya biru namun ini lebih ke arah gelap ya tapi ini bukan warna hitam loh teman-teman dan ini beda dengan Campbell Panda ya jika ada warna hamster yang seperti ini, ini bukan Campbell Panda ataupun Campbell Black Montlet tapi ini blue ya, blue jadi kalau di hamster itu warna-warna seperti ini disebut warna blue dan ini adalah bercak-bercaknya bercak-bercak birunya blue maka disebut dengan Campbell Blue Montlet oke selanjutnya kita bahas tentang Campbell Dove Montlet nah warna Dove itu seperti ini ya teman-teman warna Dove lebih smooth ya dari warna blue seperti itu lalu ada juga Campbell Normal Montlet nah kalau teman-teman sering biasanya melihat hamsternya seperti ini karena warna hamster yang normal juga seperti ini cuman ini tidak utus, full warna hamsternya normal maka disebut dengan Normal Montlet nah kita lanjut lagi ini adalah Campbell Opal ya nah Campbell Opal tapi yang Montlet dimana ini adalah salah satu varian warna hamster yaitu adalah Opal namun karena ini berbentuk bercak maka disebut dengan Campbell Opal Montlet oke sekarang kita bahas varian yang kedua yaitu adalah hamster Campbell Platinum nah kalau Platinum ini lebih ke arah dia dia bukan bercak-bercak tapi lebih ke arah keseluruhan dari tubuhnya ini memiliki warna yang unik ya yang berbeda nah teman-teman bisa perhatikan disini nah ini adalah contoh dari Campbell Black Platinum dimana ciri-ciri utamanya itu adalah warna dari hitamnya ini ya itu akan kelihatan samar-samar di bagian belakang tetapun bagian tengah ini dia warnanya putih namun di bagian depannya ini sama seperti yang di bagian belakang nah jika teman-teman menemukan hamster yang seperti ini ini namanya adalah Black Platinum ya Campbell Blue Platinum nah beda sama yang tadi ya kalau yang ini Blue Platinum itu warna di bagian tengahnya ini putih namun ke belakangnya ini dia warnanya itu jadi seperti samar-samar teman-teman bisa perhatikan disini samar-samar dan di bagian depannya juga sama ini dengan bagian belakangnya itu samar-samar sehingga ini disebut dengan Campbell Blue Platinum karena warna dasarnya yang samar-samar ini adalah warna biru ya teman-teman lalu ada juga Campbell Dock Platinum nah ini teman-teman bisa perhatikan ini tidak ada bercak ya bukan bercak tapi keseluruhan tubuhnya itu seperti samar-samar teman-teman bisa perhatikan jelas disitu ya dan ini samar-samarnya itu warna Dock ya warnanya itu ada sedikit penyamaran ya di bagian-bagian tertentu dan ini menyeluruh kawan-kawan teman-teman perhatikan sendiri selanjutnya ada Campbell Lilac Platinum nah Lilac ini warnanya seperti ini ya teman-teman ya namun ini samar-samar seperti itu samar-samar dan itu bentuknya itu lebih rapi daripada Montlet ya karena disini ada bagian yang bagian belakangnya ini lebih ke arah dia gelap lalu disini ada sedikit putih ya disini lalu di bagian atasnya ini juga ada sedikit warna lilac walaupun memang warna lilacnya itu sama oke selanjutnya adalah Campbell Normal Platinum nah kalau teman-teman menemukan hamster dengan ciri-ciri seperti ini ini namanya adalah Normal Platinum ya di mana dia memiliki garis ya ya ini seolah-olah seperti Campbell eh sorry WW Normal seperti itu namun ini bukan WW Normal teman-teman ini adalah Campbell Normal Platinum ciri-cirinya seperti ini dia ada garis seperti ini ya dan pembedanya dengan jenis WW itu jelas itu ada pemisah disini jadi garisnya tidak setebal dengan WW ya teman-teman dan di bagian sininya juga samar-samar oke selanjutnya adalah Campbell Opal Platinum nah ini adalah warna opal ya teman-teman ya jadi ciri-cirinya seperti ini teman-teman bisa melihat di bagian belakangnya ini samar warnanya dengan seperti ini lalu di bagian depannya juga sama dengan bagian belakang namun pembedanya ada di bagian tengah oke teman-teman selanjutnya ini adalah Argenti ya Argenti Platinum nah teman-teman bisa melihat disini ciri-cirinya di bagian atasnya ini dia putih saja dia putih namun di bagian bawahnya ini adalah warna Argenti walaupun memang Argenti-nya ini samar-samar makanya disebut dengan Campbell Argenti Platinum memiliki warna Argenti yang samar-samar pada bagian bawahnya oke sekarang kita lanjut dengan hamster Campbell Satin kita melihat yang varian pertamanya itu adalah Campbell Albino Satin nah Albino jadi pengalian Albino itu sama ya seperti hamster juga yaitu warnanya putih namun teman-teman harus perhatikan juga matanya kalau Albino itu pasti matanya warna merah kalau dia matanya hitam itu bukan Albino ya ingat ya walaupun dia putih tapi kalau dia matanya hitam itu bukan Albino dan ini adalah ciri-ciri Albino pada hamster warna putih mata merah itu namanya Albino dan karena ini bulunya ini berdiris basah gitu maka ditambahkan dengan Satin selanjutnya itu adalah Campbell Argenti Montlet Satin nah ini maksudnya perpaduan dari Montlet ya dengan Satin jadi ini ada bercak-bercak kawan-kawan bisa lihat kalau Montlet itu kan bercak ya nah ini ada bercak dan ini tidak beraturan ya di bagian atas seperti ini bagian kepala seperti ini ini seperti ini sekarang kita lanjut ada juga Campbell Argenti Platinum Satin kawan-kawan nah jadi kalau tadi Montlet itu berbeda ya kawan-kawan nah ini kalau Platinum kan teman-teman saya sudah kasih tahu tadi tipsnya itu adalah kalau Argenti Platinum itu warnanya itu samar-samar nah ini tidak seterang yang tadi ya Argenti yang Montlet Satin namun ini lebih ke arah ke arah yang mana ya ke arah yang lebih samar-samar maka ini dinamakan Campbell kita sebut ke warna dasarnya dulu Argenti Campbell Argenti lalu karena ini dianya samar-samar warna Argenti maka disebut Platinum dan karena tipe bulunya ada berdiri Satin maka nama lengkapnya Campbell Argenti Platinum Satin oke kita lanjut sekarang dengan adalah Campbell Argenti Satin nah warnanya sangat dominan sekali adalah keseluruhan bulunya ini adalah warna Argenti nah sekarang teman-teman sudah bisa melihat juga disini adalah varian dari Campbell Black Montlet warna apa nih kawan-kawan warna hitam Campbell Black Satin oke selanjutnya kita sekarang adalah Campbell Blue Font Satin nah ini adalah warna Blue Font ya teman-teman bisa melihat sendiri nanti mengenai warna dasar itu akan lebih kita lengkapkan lagi di warna varian warna dasar Campbell ya nah ini adalah Blue Font warna Blue Font dan ini jenis bulunya itu berdiri maka ini dinamakan Campbell Blue Font Satin oke ini adalah Campbell Dilut Dilut Satin nah kalau Dilut Satin ini ciri-cirinya seperti ini ya kawan-kawan ini mirip sekali dengan W.W. Pearl tapi jangan tertipu ini bukan W.W. Pearl karena bentuknya ini memanjang ya beda sama W.W. Pearl itu kan bentuknya dia lebih ke arah membulat nah ini ada juga hamster Campbell yang memang warna matanya hitam nah ini bukan albino kawan-kawan maka tadi berbeda ya ini namanya adalah Campbell Dilut Satin Campbell Dove Montlet Satin nah ini adalah warna Dove ya warna dasarnya Dove lalu ada karena Dove nya ini tidak merata alias ada bercak-bercak maka dinamakan Montlet dan karena bulunya ini berdiri maka dinamakan Satin Campbell Dove Platinum Satin nah beda sama yang tadi ini ya Campbell Dove Montlet Satin ini kan bentuk berbeda bercak nah kalau ini Platinum dia lebih tadi samar-samar Campbell Dove Satin nah ini adalah warna Dove ya warna dasar hamster Dove nah ini karena bulunya berdiri maka disebut dengan Campbell Dove Satin kita lanjut lagi ini adalah ciri-ciri dari Campbell Normal Montlet Satin nah ini adalah warna normal namun normalnya ini bentuknya bercak-bercak semua maka disebut Montlet dan karena jelis bulunya berdiri maka disebut Satin ini adalah Campbell Normal Platinum Satin karena apa tadi kalau Platinum itu lebih ke arah dia samar-samar nah ini kawan-kawan bisa ngeliat di bagian sini adalah samar-samar dia tidak warna tidak kuat nah ini adalah warna normal ya hamster Campbell Normal namun ini adalah bulunya berdiri karena bulunya berdiri maka nama lengkapnya adalah Campbell Normal Satin ini adalah hamster yang memiliki 3 warna ya teman-teman bisa perhatikan disitu walaupun memang tidak begitu terlalu jelas ya perbedaan 3 warnanya itu di bagian letak mananya namun teman-teman bisa perhatikan di dalam layar kawan-kawan bahwa inilah ciri-ciri dari Campbell Normal Tricolor Satin jadi dia warnanya normal tapi memiliki 3 varian warna yang memang tidak terlalu mencolok sih namun teman-teman bisa perhatikan detail ini sebenarnya memiliki 3 warna ya lalu disini di bawahnya teman-teman ada Campbell Opal Satin ya ini adalah warna dasar Opal oke sekarang kita lanjut dengan Campbell yang memiliki varian warna dasar ya jadi ada Campbell yang warna dasar nah ini ada beberapa varian warnanya nah itu teman-teman bisa melihat ini adalah Campbell Albino jadi kalau teman-teman memiliki hamster yang seperti ini warnanya ya full albino warna putih seperti ini dan matanya warna merah maka ini dinamakan adalah Campbell Albino ya lalu ada namanya Campbell Ambrose nah Campbell Ambrose ini warnanya seperti ini dan ini biasanya kita sering terkecoh ya sering menyebutnya ini adalah Campbell Black ya ataupun Campbell yang memiliki warna hitam namun ini bukan warna hitam sebenarnya ini adalah warna Ambrose ya jadi Ambrose itu ciri-cirinya seperti itu dia samar-samar ya lebih ke arah mungkin perpaduan hitam dan abu-abu nih kawan-kawan jadi menghasilkan warna-warna yang seperti ini namanya Ambrose nah beda kan tadi dengan Ambrose nah ini adalah Campbell Black jadi kalau Campbell Black itu warnanya harus hitam pekat seperti ini ya kawan-kawan ya walaupun memang kita perhatikan di bagian bawahnya ini ada warna putih ya jadi tidak mesti semuanya hitam sih kalau bagian bawah ini bebas cuman kalau dia full hitamnya pekat seperti ini maka ini sudah dipastikan bahwa dia adalah Campbell Black lalu adalah Campbell Blue Phone nah jadi kalau teman-teman kalau melihat hamsternya itu seperti Blue Argente itu jangan tertipu itu bukan Blue Argente tapi itu adalah varian Campbell bukan varian WB nah ini biasa terkecoh nih saya juga dulu sering terkecoh ini antara Blue Phone dengan Blue Argente jadi kalau Blue Phone ini warnanya seperti ini ya jadi warna birunya itu dia lebih menyebar ini teman-teman bisa perhatikan kalau Blue Argente kan dia WB Blue Argente dia warna birunya disini Argentenya disini nah kalau Blue Phone dia warna birunya lebih ke arah seperti ini dan di bagian Argentenya lebih menguat di bagian bawahnya ya kalian bisa perhatikan Argentenya lalu ada juga Campbell Coklat nah warnanya ini ya tidak mirip seperti warna coklat sih tapi cuman ya intinya dia memiliki variasi warna yang seperti ini nah teman-teman bisa melihat perhatikan disitu adalah Campbell Coklat ini adalah Campbell bukan Campbell Albino kan kawan-kawan ingat kalau Albino itu harus matanya merah nah ini karena matanya hitam maka dinamakan adalah Campbell Dilutes dan ini genetiknya lebih baik ya kawan-kawan dibandingkan Campbell Albino seperti itu nah ini adalah Campbell Blue ya kan kawan-kawan jangan tertipu ini bukan Campbell Black tapi jika teman-teman mendapatkan warna yang gelap tapi tidak full hitam seperti itu seperti ini kan tidak hitam dia lebih ke arah biru gelap sih nah ini namanya adalah Campbell Blue ya kawan-kawan yang selanjutnya adalah Campbell Lilac Mata Merah nah Campbell Lilac ini seperti ini ya warnanya kawan-kawan dia lebih ke arah kalau saya perhatikan detail sih lebih ke arah abu-abu deh abu-abu dengan mata yang warna merah maka disebut dengan Campbell Lilac Mata Merah nah ini adalah warna Campbell Normal jangan tertipu dengan WW Normal juga jadi kalau Campbell Normal itu dia memiliki ada disini teman-teman bisa melihat ini adalah variasi warnanya ya ada warna kayak seperti kuning-kuning nah ini adalah Campbell nih jadi jangan sampai salah kapra ini bilang ini WW Normal karena kalau WW Normal dia tidak memiliki ciri khas yang seperti ini memiliki warna kuning di sekitar sini ya kalian bisa melihat dia akan lebih strong di bagian bawahnya ini warnanya lalu ada juga Campbell Opal Tricolor nah ini adalah Opal tapi memiliki tiga warna nah tiga warnanya ini dari mana nih nah teman-teman bisa perhatikan ini ada lengkungannya ada tiga warna di bagian garisnya juga hitam disini ya pekat di bagian sininya juga ada sedikit perbedaan namun ya teman-teman mungkin agak bingung ya membandingkan antara Campbell Opal dengan Campbell yang normal tadi namun menurut saya sih masih bisa mudah untuk teman-teman kenali karena ini kan warnanya dia lebih ke arah smooth ya lebih ke arah wewe sapir seperti itu nah yang terakhir ini adalah Campbell Opal perlu kawan-kawan garis bawahi untuk jenis Campbell ini varian yang paling memang langka itu kalau menurut saya sih adalah Campbell Opal ini karena ini sangat-sangat bagus kawan-kawan untuk dijadikan indukan ini Campbell Opal memiliki genetik yang bagus dan juga memang warnanya ini unik nih cuman-cuman perhatikan ini kalau teman-teman bisa salah kira loh bahwa ini sebenarnya bukan Campbell bisa dikatakan nonton ini adalah wewe wewe sapir kan mirip sekali dengan wewe sapir bahkan saya pun agak sulit ini mengidentifikasinya terlebih dia matanya hitam lagi kan sama dengan wewe sapir oke teman-teman cukup sekian dulu ya video kita pada kali ini jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin request video silahkan tulis aja di kolom komentar terima kasih sobat telah menonton video kami jika sobat tertarik silahkan like, komen, dan share ke media sosial sobat dan jika berkenan silahkan subscribe channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh